Jadi tari ganong itu sebenarnya ditarikan oleh laki-laki gitu Tapi saya membawakan tari itu karena tarian itu sebenarnya tidak hanya bisa dilakukan oleh laki-laki Tapi perempuan juga bisa Tari ganong itu yang teman-teman nyariang gitu bukan? Ya benar Kita sebagai penerima tamu dan juga pendamping Ibu Gubernur Kofifah Halo Sobat Online, semoga kalian selalu sehat dimanapun kalian berada Selamat datang kembali di Podcast Unipma bersama saya Angela Valentia Reggiovani For your information Sobat, hari ini adalah Podcast Perdana Unipma Tepuk tangan dulu dong Tentunya di hari yang spesial ini saya tidak sendirian Saya ditemani oleh dua orang yang menurut saya itu sangat keren Dan tentunya sudah banyak dari kalian yang sudah tahu mereka Siapa sih mereka? Ya benar Putra Putri Universitas PKI Rimadiun tahun 2022 Halo Emang ya vibes-nya itu selalu beda kalau ada orang yang spesial kayak mereka ini Benar nggak sih? Boleh, boleh Bersama Putra Putri Unipma tahun 2022 Tentunya kita akan mengenal lebih dalam lagi tentang Putra Putri Universitas PKI Rimadiun Tapi sebelum itu nggak afdal rasanya jika kalian belum kenalan dulu Belum sapa dulu teman-teman yang ada di rumah Halo semuanya, kenalin saya Andi Nukro Yusuf Dari Pendidikan Bahasa Inggris dan sekarang menjabat sebagai Wakil Satu Putra Universitas PKI Rimadiun tahun 2022 Halo semuanya, kenalin aku Reza Emilia Dayanti Atau biasa dipanggil Reza dari Program Studi Pendidikan Matematika Yang sekarang menjabat sebagai Wakil Satu Putri Unipma tahun 2022 Wah keren sekali Menurut kalian nih, apa sih Putra Putri Unipma itu? Kalau bicara mengenai Putra Putri Unipma Putra Putri Unipma itu Apa ya, sebagai icon atau brand ambassador dari Universitas PKI Rimadiun sendiri Dan Putra Putri Unipma disini sebagai Pak Guiban dari Universitas PKI Rimadiun Kita sebagai duta, duta kampus seperti biasanya Dan kita bertugas untuk menjadi icon dan menjadi refleksi dari mahasiswa-mahasiswa di Universitas PKI Rimadiun Oke, setuju banget karena sebagai duta atau Putra Putri Unipma ini Kalian sebagai icon ya Jadi misalnya banyak orang di luar sana yang pengen tahu Unipma itu seperti apa ya Di dalam diri mereka ini ya, benar sekali kan? Setelah perjalanan yang tentunya tidak singkat Dan kemudian kalian dinobatkan menjadi Putra Putri Unipma Apa sih perasaan kalian setelah itu? Kalau dari saya perasaannya tentu sangat senang dan bersyukur banget Karena sudah sampai di titik ini menjadi Wakil Satu Putra di Universitas PKI Rimadiun Kemarin tanggal 5 Juni didepatin di waktu acara di Senatalis Dan kemudian juga ini menjadi titik balik saya bahwa Sangat senang dan bersyukur bisa ada di titik ini Dan menambah relasi dan menambah pengetahuan dan mawasan juga Kalau dari saya sih sangat senang sekali ya Karena bisa dinobatkan jadi salah satu anggota Putra dan Putri Unipma Selain itu juga bersyukur karena sudah menjalani proses yang sangat panjang Dan akhirnya bisa mendapatkan gelar yang saya impik Oke tentunya kalian sangat bangga dan sangat senang sekali ya Dengan prestasi yang sudah kalian dapatkan saat ini Tentunya kalian ini hingga ke titik ini banyak sekali dorongan dari belakang kalian ya Misalnya mungkin dari orang tua, keluarga, teman, atau mungkin bahkan pacar ya Bagaimana respon mereka setelah mereka tahu kalian dinobatkan menjadi Putra Putri Unipma? Kalau untuk respon terutama dari keluarga pasti sangat bangga Karena apa yang diimpikan oleh anaknya sudah terwujud bisa dinobatkan sebagai Wakil Satu Putri ya Selain itu juga perasaan untuk teman-teman Sangat bangga sekali karena memang dari awal ngedukung dan ngesupport dari awal Hingga akhirnya dinobatkan sebagai Putri Unipma Kalau dari saya perasaan pertama dari teman-teman yang selalu support dari awal Yang telah sudah nunjuk, sudah kasih semangat Mereka sangat bangga sekali sampai saya waktu di Green Viner didobatkan sebagai Wakil Satu Putra Dan dari orang tua juga sangat benar-benar bangga dengan apa yang sudah saya capai Karena waktu di rumah juga kan waktu saya pulang mereka cerita kalau mereka ada nobar bareng saudara Waktu di live streaming di Grand Final itu Dan tentunya itu sangat menjadi kebanggaan buat mereka sendiri Karena anaknya juga bisa bermanfaat buat orang lain lewat Putra Putri Unipma disini Tentunya sangat bangga ya Karena orang terdekat mereka sudah bisa menjadi ikon Sorotan banyak orang gitu ya Tentunya sangat bangga Apalagi tadi sempat dikatakan bahwa keluarga dari Mas Andi tadi juga nonton bareng ya Keren banget itu kebersamaannya Kalau boleh tahu nih Andi dan Reza Tentunya dari proses seleksi, pendaftaran hingga Grand Final kemarin itu Itu kan perjalanan yang sangat panjang ya Kak Boleh nggak sih diceritakan bagaimana alur atau sistem pada saat seleksi pemilihan Putra Putri Unipma itu? Oke kalau bicara tentang alur dari seleksi Pertama kan setiap dari program studi pasti punya dari Orgama Maksim-maksim juga pasti mereka punya duta Prodi dari masing-masing Prodi Dan kemudian setelah diseleksi di setiap Prodi masing-masing Kemudian waktu ada di Senatalis Pihak dari kampus juga mengadakan dari pemilihan Putra Putri Unipma Disitu tersaring menjadi 24 Prodi Kemudian menjadi 20 besar 10 Putra dan 10 Putri Kemudian pada saat Grand Final dipilih menjadi Ada first juara yang pertama Putra Unipma Wakil 1 dan 2 dan kemudian Putra Putri favorit Oke berarti itu ada juara umum Kemudian ada Wakil 1 Wakil 2 Berarti banyak ya Kak temennya berarti ya Benar banget pastinya Oh iya Kak untuk persyaratan dalam proses seleksi Putra Putri Unipma Ini apa aja sih Kak? Pastinya yang pertama harus mahasiswa aktif ya Oh iya tentunya Karena kan dari kampusnya universitas sendiri ya Kak ya Jadi yang pertama harus mahasiswa aktif semester 1-5 Universitas BG Rimadiun Setelah itu juga yang penting Sikap dan attitude Terus juga IPK minimal 3,5 Oke berarti tetap ada persyaratan khusus ya Kak Seperti IPK tadi Karena kan sebagai duta atau sebagai putra putri gitu ya Itu kan jadi sorotan Jadi duta itu kan atau putra putri itu Attitude, kemudian kebiasaan, sikapnya juga harus dijaga Apakah di proses seleksi putra putri Unipma itu Para calon putra putrinya itu diharuskan untuk bisa berbahasa Inggris sih? Kalau masalah harus bisa berbahasa Inggris atau enggak itu Enggak harus ya Karena pada program, pada proses seleksi nanti Berbahasa Inggris itu menjadi poin plus saja Jadi enggak harus putra putri Unipma itu harus bisa bahasa Inggris Tetapi lebih baiknya putra putri Unipma itu harus menguasai dasar-dasar dari bahasa Inggris Karena itu akan jadi poin plus untuk proses seleksi nanti Oke berarti sedikit-sedikit gitu Yang penting tahu gitu ya Kak Yang tentunya Enggak hanya bahasa Inggris saja ya Kak Tentunya public speaking juga sangat dibutuhkan Karena kan sebagai duta atau sebagai icon itu juga harus bisa bersosialisasi dengan banyak orang tentunya Boleh dikasih tahu enggak sih Kak seleksi apa aja yang udah pernah kakak jalani waktu proses seleksi Seleksi awal sampai akhir Kalau untuk seleksi dari awal itu terdapat seleksi tes tulis ya Jadi untuk semua perwakilan dari Prodi itu menjalani tes tulis Setelah itu kita akan menjalani tes wawancara dan juga tes bakat Setelah nanti mengikuti tes tulis, tes wawancara dan bakat Maka akan diambil 10 besar Dimana 10 besar itu terdiri dari 10 putra dan 10 putri untuk melakukan karantina Dan karantina kemarin ada mungkin sekitar 2 hari, 3 hari Itu nanti kita akan dibekali banyak materi dan juga ada tes tes lagi di dalamnya Oke tentunya melewati proses yang sangat panjang ya Kak Mulai dari tes tulis Tentunya juga ada pengetahuan atau wawasan tentang kampus ya Karena kan akan menjadi calon duta atau putra-putri Universitas PGRI Madiun Ngomong-ngomong soal tadi juga ada disinggung soal tes bakat nih Kak Ada gak sih Kak waktu pada saat penampilan tes bakat itu Apa sih yang kakak tampilkan supaya juri itu tertarik sama kalian? Waduh kalau ngomong soal bakat sih kemarin Kalau saya kemarin waktu tes bakat itu menampilkan nyanyi Terus sambil main gitar Itu aja sih Biasa sih biasa Kalau saya kemarin menampilkan tari Tari apa itu kalau boleh tahu Kak? Tari Ganong Jadi Tari Ganong itu sebenarnya ditarikan oleh laki-laki gitu Tetapi saya membawakan tari itu karena tarian itu tuh sebenarnya tidak hanya bisa dilakukan oleh laki-laki Tapi perempuan juga bisa Oke beneran Keren banget sih pokoknya Ngomong-ngomong Tari Ganong itu dari mana sih Kak? Tari Ganong itu tari kreasi sebenarnya dari Pornorogo Oh kebetulan saya dari Kota Pornorogo Oh keren sekali Bangga dong Pornorogo punya calon kayak gini Tari Ganong itu yang teman-temannya reang itu bukan gak sih? Terus ini kalau Mas Andi nih tadi kan katanya tadi kan bisa nyanyi ya Boleh gak sih? Nyanyikan sedikit untuk sobat online Mungkin kalau nyanyi nanti mungkin bisa lihat teman-teman atau Mbak Angel nanti bisa lihat Instagram saya Atau kalau mau tahu saya nyanyi ikut aja paduan suara mahasiswa unit mas Boleh itu boleh 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 Karena suaranya ini emas ya Jadi Mahal Ini suaranya Oke next Menjadi Putra Putri Universitas PGA Rimadiun tentunya sekarang kalian sedang memikul tanggung jawab dan beban yang sangat besar ya Kak untuk progres ke depannya Apa sih Kak tanggung jawab dari Putra Putri Universitas PGA Rimadiun? Kalau tugas atau tanggung jawab dari Putra Putri sendiri tentunya kita sebagai duta kampus Duta kampus dari Universitas PGA Rimadiun Tentunya untuk mempromosikan kampus Universitas PGA Rimadiun ini ke kalangan masyarakat luar Tapi tidak hanya itu saja sudah ada beberapa tugas yang kami jalani selama 2 bulan ini Salah satunya yaitu kita sebagai penerima tamu dan juga pendamping Ibu Gubernur Kofifah Waktu itu dalam acara peresmian lab terpadu unit Wih keren banget ya Kak berarti bisa langsung bertemu dengan orang yang penting di Jawa Timur gitu ya Ya itulah Putra Putri Unima kan jadi cerminan dari kampus dan menjadi garda terdepan waktu ada kegiatan-kegiatan kampus, acara-acara kampus Sebenarnya kalau dibilang beban itu bebannya sebenarnya kita Putra Putri Unima sangat santai sama satu sama lain Karena kita ada 20 besar itu 10 puter dan 10 putri saling bekerja sama dan juga membantu satu sama lain Oke berarti kalian ini tidak bekerja sendirian ya Kak ya? Banyak sekali teman-teman juga yang memiliki tanggung jawab terhadap Universitas PGA Rimadiun Terus untuk planning kedepannya nih Kak bagaimana kakak-kakak dari Putra Putri Unima ini planning kedepannya untuk mempromosikan atau menjaga nama baik dari Universitas PGA Rimadiun bagaimana? Kalau untuk planning kedepannya kami dari Putra Putri Unima yang pertama kami mau menunjukkan bahwa kami kan Putra Putri Unima Jadi kami harus berkontribusi lebih untuk kampus seperti kita kan semua 20 besar ini punya bakat dan soft skill masing-masing Dan disitu Putra Putri Unima didorong untuk menampilkan dan menunjukkan prestasinya untuk membanggakan kampus Dan kedepannya nanti kita juga dituntut untuk selalu siap kalau ada penugasan dari kampus terkait dengan kegiatan-kegiatan kampus Seperti itu Oke keren sekali ya semoga planning atau rencana dari teman-teman Putra Putri Universitas PGA Rimadiun Akan tetap berjalan dengan lancar dan semoga kalian selalu kompak Amin Dan tetap jangan lupa tetap jaga nama baik Universitas PGA Rimadiun Oh iya Kak mau tanya nih masa jabatan kalian ini berapa lama sih Kak? Kalau untuk masa jabatan mungkin 1 tahun Oh 1 tahun Tapi ini kan tadi ada grand final ya Kak? Itu berarti bergantian gitu ya Kak setiap tahunnya? Setiap tahun itu kan pasti ada disnatalis dari Universitas PGA Rimadiun Dan disitu pada saat awal pertama kita menjabat nanti akan berakhir juga pada saat disnatalis disebut Berarti bergantian dari tahun ke tahun ya Kak Kemudian menjadi seorang Putra Putri Universitas PGA Rimadiun tentunya atau mungkin adalah hal yang baru bagi kalian Apa sih perubahan yang ada dalam diri kalian mungkin dari perilaku kalian Terus mungkin dari pola pikir kalian atau attitude kalian Apa yang berubah Kak? Kalau untuk perubahan pastinya sangat banyak sekali yang berubah dari saya pribadi Karena yang semula awalnya kurang bisa untuk public speaking sekarang jadi lebih berani dan mampu untuk ngobrol di depan Terus kayak podcast kayak gini Selain itu juga lebih ke perhatian sama penampilannya aja sih Kalau perubahan dari diri banyak banget sih selama dari proses awal seleksi sampai sekarang dinobatin dan juga bertugas Yang pertama itu dari diri sendiri jadi lebih berani untuk tampil Karena sebelumnya kan saya orangnya lebih pendiam, introfo dan kemudian berani mencoba untuk tampil Berani mencoba untuk lebih percaya diri, membuka diri untuk tampil di depan umum Dan public speaking, cara berkomunikasi yang baik, cara berpenampilan yang baik Itu semua dari awal seleksi itu udah diajarkan Dari cara berduduk yang baik, cara berjalan Nah itu sangat menjadi bekal bagi saya dan menambah wawasan, menambah pengetahuan dan menambah hard skill, soft skill juga Oke tentunya banyak sekali perubahan karena ini adalah tanggung jawab kalian ya Sekaligus juga menjaga nama baik dari diri kalian sendiri dan juga Universitas PGRI Madiun Dan yang terakhir nih Kak, boleh gak sih ditunjukkan bagaimana cara kalian berdua untuk mempromosikan Universitas PGRI Madiun Waduh, untuk cara promosi kampus ya? Ya, perdana Perdana? Perdana kita baru ngomong disini ya? Ya, benar Oke, kita mulai Halo Cendeki Awan Muda, bagi kalian yang semua bingung mau kuliah dimana, mau cari kuliah di tempat universitas yang bagus Jangan lupa disini kami tunggu di Universitas PGRI Madiun dan kenapa harus Universitas PGRI Madiun? Karena yang pertama, Universitas PGRI Madiun merupakan salah satu kampus unggulan yang ada di Jawa Timur Selain itu, Universitas PGRI Madiun juga memfasilitasi gedung dan juga fasilitas lain yang menarik tentunya Selain itu, Universitas PGRI Madiun juga mencetak prestasi dari mahasiswa dan juga mahasiswa mampu berinovasi tinggi Maka dari itu jangan ragu, mari bergabung bersama kami di Universitas PGRI Madiun Mantap banget Jangan lupa join, yaudah ditungguin sama kakak-kakak yang cantik dan ganteng ini loh Pokoknya kita gak rugi deh Dan gak ragu kalau kalian ini adalah putra-putri terpilih untuk mewakili dan sekaligus menjadi icon untuk Universitas PGRI Madiun tahun 2022 Gak terasa ya sobat online, ternyata bisik-bisik kita, bincang-bincang asik kita bersama putra-putri Universitas PGRI Madiun telah berakhir Dan tungguin podcast selanjutnya tentunya dengan bintang tamu yang juga sangat menarik dan tema yang tidak kalah menariknya juga Sampai jumpa, thank you for watching Bye Unigma Smart and competitive